Pemimpin Kilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap polisi selasa 7 Juni 2022 di Bumiwaras Bandar Lampung. Ia langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa ke Polda Metro Jaya. Kepala Divisi Humas Polri Irjan Deddy Prasetyo memastikan pimpinan tertinggi Kilafatul Muslimin sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dari keterangan polisi, Kilafatul Muslimin diduga melanggar Undang-Undang Ormas, ITS, serta menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran. Kemudian untuk tersangka sudah ditetapkan, selama belakang inisialnya B, dari Polda Metro Jaya, kemudian di backup dari Baris Krim dan Polda Lampung. Polda Lampung saat ini sedang mendalami beberapa orang yang kemungkinan akan bisa bertambah untuk tersangkanya dan juga luruh alat bukti yang saat ini sedang dikumpulkan oleh para penyidik. Ya tentunya nanti akan dilakukan assessment, baru akan dikembangkan. Selain tadi Krim Susia menyampaikan, ada beberapa pasal-pasal yang dipersangkakan, baik Undang-Undang Ormas, kemudian Undang-Undang ITE, terkait penyakupan masalah penyebaran berita hoax yang menyebabkan kegaduhan, itu semuanya akan didalami oleh. Kelompok kilafatul muslimin menjadi sorotan setelah video yang merekam konvoy dengan atribut kilafatul muslimin di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tak hanya konvoy, mereka juga membagi-bagikan selebaran pada warga. Terima kasih telah menonton!